Intro Untuk kedua kalinya, sejak dilantik menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur, Ambotau melakukan resivel, penjabat di lingkungan pemkap Tanjung Jabung Timur. Kali ini yang diresivel adalah penjabat eselon 2, 3, dan 4. Untuk penjabat eselon 2 hanya terjadi pergeseran saja, sedangkan untuk penjabat eselon 3 dan 4 selain bergeser juga untuk mengisi kekosongan penjabatan. Hal ini disampaikan Ambotau selasa 20 Oktober. Penjabat eselon 2 yang bergeser, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Heri Widodo, yang bertukar tempat dengan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga. Ferry Marjoni, kemudian Kepala Badan Kesebampol Limas, M. Tahir, bertukar tempat dengan Kepala Disperindak Abdul Rasid. Jumlah pejabat yang diresivel sebanyak 30 orang, terdiri dari 4 orang pejabat eselon 2, 8 pejabat eselon 3, dan 18 pejabat eselon 4. Tim Jambi 28 TV mengabarkan.